ini tuh keriuk banget tuh ya stick sukun keriuknya udah selesai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di YouTube channel saya di kesempatan kali ini saya akan membuat suatu cemilan dari buah ya nah cemilannya dari buah ini namanya buah sukun ya buah sukun nanti kita buat cemilan apa ya ikuti terus tonton terus videonya sampai dengan selesai yang luka dukungannya ya dengan cara like comment dan juga subscribe-nya ini dia teman-teman ini buah sukun yang udah saya kupas ya kulitnya ini tinggal sebelah ya nanti nanti kita ini buat cemilan untuk berbuka puasa ya Alhamdulillah ini masih dalam suasana Ramadhan ya kita buat cemilan ini untuk teman berbuka Oke mula-mula kita kupas dulu ya ini kita buang dulu ini yang tinggal sedikitnya tem ya kita buang dulu kita belah dulu ya teman-teman ini kita belah bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini seperti ini ya kita belah-belah dulu belah miring seperti ini supaya memudahkan nanti untuk membuat cemilannya ya eh besar geser mulutnya seperti ini sebelah-belah lagi kita buang ini ya seperti ini teman-teman ya banyak ya yang perlu dipersiapkan adalah ini juga air ya air biasa ini sudah dikasih bumbu ya kasih garam sini fungsinya adalah untuk merendam buah sukun ini ya nanti ketika sudah diiris kita rendam ya teman-teman ya Nah ini dibuang dulu yang seperti ini ya hari ini kita akan membuat cemilan dari buah sukun ya nama cemilannya adalah stick dari buah sukun ya kita potong-potong dulu Bismillah nah kita potong seperti ini ya teman-teman ya panjangnya seperti ini atau memang terlalu panjang bisa dipotong semoga ya terpotong dua aja begini jangan terlalu panjang ya kita rendam seperti ini ya seperti ini nanti yang seperti ini kita belah nanti yang sampai terlalu lebar ya Nah jadinya begini ya teman-teman yang seperti ini kita belah lagi agar tidak terlalu lebar ya oke nah kalau terlalu panjang kita pendekin aja oke jadinya seperti ini ya kita rendam disini ya ini terlalu tebal di kita tipisin dulu nah ya kita iris lagi seperti ini kemudian kemudian kita lanjutkan ya teman-teman yang ada tengahnya begini dibuang ya ini masih terlalu tebal ini ya ini masih terlalu tebal ini ya kita belah lagi supaya nanti ketika dimasak itu matangnya sempurna kemudian kejadian seperti ini ya Oke saya lanjutkan dulu sampai dengan selesai teman-teman ya Nah ini juga mau saya bikin juga ya sampai selesai nah ini dia teman-teman sambil direndam begini kita pakai ini ya sepuhan kuning ya atau pasta warna kuning ini fungsinya apa supaya membuat ini jadi kuning ya eh aduk begini tuh biar Hai ini pewarna-pewarna yang dianjurkan buat makanan ya jangan pakai warna yang lain nah seperti ini terendam dulu ya terbiarkan supaya warnanya meresap dan juga Hai bumbunya meresap ya tadi sudah saya kasih garam disini dibiarkan selama 15 menit ya oke teman-teman semua ini dia udah kita rendam ya udah direndam dengan air bumbu ini ya air garam kemudian sudah saya kasih ke warna ya sedikit warnanya agak kuning seperti ini ya biar agak cantik aja sedikit ya oke kemudian dibiarkan selama kira-kira 10-15 menit ya biar punnya meresap Hai baru nanti kita siap untuk digoreng oke oke teman-teman semua ini minyaknya udah panas ya kita ininya kita masukkan ya bismillahirrahmanirrahim bantuan kita biarkan ya kita biarkan sampai dengan biarkan dulu dua menit ya ya biar nanti nggak nempel baru nanti kita balik ya karena memang karakter eh apa supun namanya seperti itu kita goreng sampai keriuk ya nah ini dia teman-teman warnanya jadi kuning ya warnanya jadi kuning nah ini yang agak coklat 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 ini ini kulit ya lebih dekat ke kulitnya ya soalnya kemarin saya belah ini satu ya saya masak satu yang satunya saya taruh di kulkasnya jadi ini sisanya ya teman-teman ini sudah kering ya tuh dari 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 suaranya aja kalau udah kering beda ya seperti ini sudah kering siap-siap kita angkat dan tulisan ya kita angkat dulu angkat seperti ini ya angkatnya kemudian kemudian kita tuliskan kemudian dihasilnya ya kering eh sekarang kita lanjutkan untuk menggoreng yang berikutnya oke teman-teman semua ini udah selesai nah ini tadi yang kita masak ya buah unik ya kenapa saya katakan unik buah ini memang karakternya buah ya artinya tumbuhnya atau keluarnya dari pohon ya tetapi buah ini hanya bisa dikonsumsi setelah dimasak ya artinya digoreng ataupun direbus ya ini ini dia buah sukun ya nah ini dia stick sukun kriuk kriuk tuh kriuk banget tuh ya stick sukun kriuknya udah selesai tuh kriuk banget nih ya tapi belum bisa dicobain ya teman-teman masih jadi ada 15-20 menit lagi ya berbuka puasanya jadi saya belum bisa nyobain nih oke nah ini stick sukunnya bisa dikonsumsi atau dimakan dengan ini apa namanya saus dan mayones ya bisa nah kemudian dengan bumbu tabur juga bisa ya teman-teman tergantung selera ya tergantung selera nah ini seperti ini eh ya kriuk nih tek kan ini dia kriuk banget oke sekian video pendek dari saya teman-teman semua untuk mengisi kesempatan sambil menunggu berbuka puasa semoga video ini bermanfaat jika videonya bermanfaat silahkan di share ke teman-teman anda jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe ya teman-teman semua agar saya lebih semangat membuat videonya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati